Halo sahabat-sahabat, welcome back to The Project YouTube channel lagi sama Resya. Hari ini kita bakal nge-review produk lagi dari Oto Project dan juga kita akan melakukan tutorial pemasangan untuk produk yang lagi Risa pegang ini buat Toyota Innova Zenix yang tipe G. Nah, kebetulan yang lagi Risa pegang adalah produk OM-Feed USB Fast Charging dari Oto Project untuk Toyota Innova Zenix. Nah, sebelum kita review dan juga melakukan tutorial pemasangan Risa juga mau mention dulu untuk packaging-nya jadi kalian akan bisa kasih tau nih packaging-nya untuk produk USB Fast Charging ini seperti apa supaya nanti kalian bisa mendapatkan produk original dari Oto Project. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk produk USB Fast Charging ini pastikan yang pastinya ada logo Oto Project disini kemudian ada tulisan OM-Feed USB Fast Charging dan ini ada produknya dan kemudian disini ada logo Oto Project juga di sini juga ada tulisan OM-Feed USB Fast Charging. Nah, langsung aja ya, kita lihat untuk produknya seperti apa. Kita buka dulu. Tuh, kalau kita buka ada tulisan juga nih dari Oto Project USB Fast Charging dan tadaaa ada produknya. Nah, produknya ini sudah dilindungi dengan plastik, jadi sudah aman banget. Nggak bakal lecet-lecet, jadi dipastikan bakal aman banget sampai di tempat kalian. Ini ada tulisannya juga, New Toyota USB Fast Charging. Nah, ini dia, sahabat Oto. Jadi, produk untuk si USB Fast Charging-nya ini, kalian sudah plug and play. Jadi, kalian nggak potong-potong kabel sama sekali, karena kita sudah sediakan soketnya nih, sahabat Oto. Tinggal disambungi sama soket bawaan dari si Toyota Innova Zenix-nya. Kalian juga bakal dapat kabel ties. Jadi, nanti kalau misalnya sudah terpasang di mobil kalian itu, rapi. Nggak belebar-belebar dan mengganggu kalian dalam berkendara. Ini dia kabelnya. Dan kalau misalnya kalian tahu, di Toyota Innova Zenix G itu, slot Toyotanya itu sudah yang kecil. Jadi, kita sudah mengikuti dari slot bawaan si Toyota Innova Zenix-nya. Jadi, sudah OM Fit Size banget ke mobilnya. Ini dia untuk USB Fast Charging. Ada tulisan plug and play-nya. Kemudian, ada dua slot. Ada yang tipe C dan juga yang tipe A. Jadi, kalau misalnya kalian punya kabel handphone yang sudah menggunakan tipe C, itu aman banget. Kita sudah ada slotnya. Ada yang tipe C dan juga tipe A. Dan ini ada kabel-kabelnya. Dan ini sudah ada soketnya. Jadi, sudah dipastikan tidak potong-potong kabel sama sekali dan tidak merusak garansi mobil kalian. Nah, ini dia produknya sesimpel ini. Langsung saja kita masuk ke tutorial pemasangannya. Kita kasih dulu produknya ke mekaniknya. Nah, saya Pak Totowo, sudah ada Kamu Klis ke sini. Hai, Kamu Klis. Langsung kita serah terimakan untuk produk USB Fast Charging-nya buat dipasangin di Toyota Innova Zenix-nya. Silahkan, Kamu Klis. Nanti kita ketemu lagi produknya sudah terpasang ya. Oke, semangat. Gini dong. Kali ini saya akan memasang USB Fast Charging untuk mobil Zenik. Untuk cara pemasangannya, langsung kita lihat saja. Pertama, kita lepas dashboard ini dulu. Setelah terlepas, kita pilih bagian mana yang mau kita pasang. Untuk pemasangan USB Fast Charging untuk mobil Zenik ini bisa dipasang di bagian sini. Sini dan juga sini. Kali ini kita akan memasang bagian sini. Kali itu kita lepas bagian sini. Setelah kita lepas, kita pasang USB-nya bagian sini. Kita tinggal dorong. Karena ini sudah plug and plug. Kepulangan ini sudah ada kapelnya, guys. Sudah diinstalasi. Yang ini kita colakan ke sini. Untuk jalur kesanannya, kita nanti ambil nanti ambil sightring untuk aksesoris atau sightring yang kosong. Untuk posisi sightring mobil Zenik ada di belakang dashboard story ini. Untuk memasangnya, kita buka dashboard story ini dulu. setelah kita lepas. Kita cari sightring-nya. Untuk kabel USB Fast Charging sendiri memiliki dua kapel ya. yang ini kabel untuk flash di adapt use-nya. nanti kita masukkan ke sightring-nya. nanti dia masuk ke sightring power outlet. 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 Kita pilih laman di belakang. Rampunkanjuk yang di belakang. Setelah itu, kita selitkan kabel menu-mukusnya. Setelah itu, kita kencangkan. setelah instalasi kabel selesai sekarang kita tinggal merapikan kabel seperti semula setelah selesai pemasangan mari kita coba untuk YFG sendiri hidup ada kontak on atau ACC kita ACC kita matikan nah sahabat tonton ini udah ngeliat dong tutorial pemasangannya seperti yang saya menikmalkan tadi kalau misalnya aksesoris USB fast charging ini tidak potong-potong kabar sama sekali alias sudah plug and play soket ke soket dan juga saya mau info ini kalau misalnya sebelumnya itu kalau tidak ada aksesoris USB fast charging ini tuh slotnya seperti ini sahabat tonton ini cuma kotak kecil dan juga hitam polos biasa aja tanpa ada aksesoris apapun nah kalau misalnya kita pasangin aksesoris dari auto project ini USB fast charging bisa ditempatkan di salah satu slot dari cabin si Innova Zenix ini sahabat tonton ini sudah terpasang untuk aksesoris USB fast charging nya ini ada logo plug and play nya juga jadi kalau misalnya kalian nih ini tuh aksesoris kecil tapi fungsional banget apalagi kalau misalnya kalian sering memakai mobil kalian itu sehari-hari gitu ya setiap hari jadi kalau misalnya kehabisan baterai di jalan nggak perlu takut lagi nggak perlu khawatir lagi karena sudah ada akses USB fast charging ini tinggal colok aja kabel handphone kalian langsung ke handphone kalian itu udah fast charging jadi nggak pakai nunggu lama-lama lagi untuk memenuhi baterai handphone kalian dan juga ada yang poin-poin juga lagi nih kalau misalnya tersedia dari dua slot ada yang tipe C dan juga ada yang USB tipe A jadi tinggal sesuaiin aja sama kabel handphone kamu ini dia sahabat tonton aksesoris fungsional yang harus kalian pasang banget di mobil kalian yaitu USB fast charging nah itu dia sahabat tonton tutorial dan juga review singkat untuk aksesoris USB fast charging buat Toyota Innova Zenith sebuah sahabat tonton yang mau dapetin aksesoris ini bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kata kalian karena aksesoris tonton project sudah tersebar di toko variasi di seluruh Indonesia ataupun kalau misalnya kalian dari Jakarta langsung aja datang ke toko project garage lokasinya ada di Rokos dan Sedayu Square Blok I8 Cengkareng Jakarta Barat dan juga kalian bisa langsung cek aja di kamar sekitar di Tokopedia di Shopee dan juga di Bibi ataupun kalau misalnya nggak bisa datang tenang aja kita juga punya layanan auto project tahu beres dan jangan lupa sahabat tonton untuk follow social media kita di Instagram dan juga di tiktok at auto project and don't forget to subscribe youtube channelnya auto project oke saya buatan selanjutnya video kali ini semoga membantu kalian untuk modifikasi mobil kalian and see you in the next video auto project bikin mobil auto craft bye